Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Banguncak TV Apa kabar kalian semua Semoga selesai selalu Segera diberi kesembuhan Yang sedang ada masalah Segera diselesaikan masalahnya Oleh Allah SWT Kali ini saya akan membahas lagi Update terbaru tentang Tas Cario Yang saya beli bulan kemarin Ini ya Nah ini saya akan update Dan lihat detailnya lebih lanjut Karena disini ada masalah Dengan tas ini ya guys Saya mengalami masalah dengan tas ini ya guys Bagaimana untuk Penampilannya atau penampakannya Apa masalahnya Kita menuju ke video selanjutnya guys Oke ya guys Ini dia untuk penampakan tasnya ya guys Nah ini tuh sudah saya gunakan Sebulan tapi kurang ya guys Sebulan kurang Hampir sebulan lah Ini saya gunakan Untuk tasnya yang bagian luar ini Masih awas semua sih guys Cuma ada kendala disini guys Nah di live settingnya ini Di bagian sini tuh Tidak tahu kenapa guys Ini kok udah jebol gini ya guys Nah ini guys Nah ini tuh udah jebol Padahal ini baru beberapa Baru belum ada sebulan sih guys Belum ada sebulan Dan saya pakai Untuk setiap hari kerja ya guys Kalau minggu Libur dan ini Saya pakai 6 hari Untuk seminggu ya guys Nah ini tuh Disini tuh putus guys Ini putus Karena Tas ini tuh Dilihat dari bayar tuh Bagus ya guys Tapi kenapa Nggak tahu kenapa sih guys Disininya putus Padahal ini juga Belum saya tes Uji air ya guys Karena belum ada hujan Ini belum saya tes Untuk uji Tahanan airnya guys Karena Di keterangannya atas ini pun Dia tahan air Nah Tahan hujan Dan tahan air ya guys Ujinnya tuh Cuma Ujan Krimis aja sih Menurut saya Tapi saya belum tahu juga Karena belum saya tes Nah Untuk kendalanya tuh Disini tadi guys Nah ini Dan ini pun Saya simpan Untuk Pelurnya Disini ya guys Nah ini Tonernya Saya simpan Dan ini untuk Pelurnya guys Nah Ini Untuk kendalanya Disini ya guys Itu Sebenernya Di bagian jeninya Nggak ada Rusak sih Cuma disini Dia Cahitannya Lepas Atau sobek Disini Nah Mengibatkan Dia ini Resettingnya tuh Atau pulurnya Dia lepas disini Jadi Tidak ada penahan Untuk Pegang ujungnya Jadi dia Lepas disini Nah Ini Untuk kendalanya Satu disini guys Nah Kendalanya yang kedua Guys Ini tuh Gampang kotor Kalau tidak Dipersihkan langsung Guys Contohnya Seperti ini Ini tuh Cuma kena debu sedikit Nah udah saya lap Dan saya gosok Setelah kerjakan Nggak tau ya guys Nah Sampai jadi lemah Saya lap Dan saya gosok Nah dia tuh Nggak hilang Disini Harus dicuci Nah ini tuh Kendalanya Jika disitu Gampang menempel Di buah Untuk Di Tas ini Anak Di belan bimu Itu ya guys Tapi untuk Disininya Masih aman Ini juga Masih aman Masih aman Tapi ini Kalau menurut saya Ini nggak Yang anti air Karena beda Dengan yang ini Kita lihat Nah ini tuh Dia tuh Kelihatan Rapat ya guys Tapi kalau disini Kok ada yang Sedikit agak Kebuka Ini ya guys Nah Bukunya kelihatan Ini menurut saya Tapi belum Satu Sudah keburu Sudah keburu Rusak ya guys Untuk Tasnya ya guys Nah itu Saya cek lagi guys Untuk yang lain Disini tuh Masih aman Juga ya Ini masih Yang aman Nah ini guys Kelihatan Ini noda-noda Seperti itu Pilihnya Susah guys Di kain Seperti ini ya guys Kain bimu ini ya guys Nah Kendalanya Cuma di jahitan Ini Di satu ini ya guys Nah ini Kalau usaha saya Ini jangan dilubangi Kalau mau beli Kalau mau tahan air ya guys Santai air Ini jangan dilubangi ya guys Karena dia masih merembas Disini Kalau dilubangi Nah untuk jahitan Disini pun Disini Sudah ada yang Ini guys Lihat Ada yang sedikit Lepas ini ya guys Tuh Ini dia tuh Sedikit Sedikit Agak Benangnya Sudah keluar Gini ya guys Nah ini Lama-lama Kalau sudah Seperti ini Nanti bisa Jebul ya guys Nah itu Kalau disini Kita lihat Sama Siaman Kalau Sebelah sini Kalau kita lihat Masih aman Gas Sebelah sini Nah Itu guys Kendala saya Disitu Untuk tas ini Untuk dalemnya Masih aman Untuk kain jatin Warna hitamnya Juga masih aman Sama sini Tipis ya guys Nah Itu guys Untuk kendalanya Yang tas Ini ya guys Baru Sebulan Hitungannya Sebulan Tetapi Dia udah Rosak Seperti ini guys Tapi ini Saya tidak Mencatat Atau Itu ya guys Ini Berdasarkan Saya Pengalaman saya Pribadi ya guys Ini bukan Mencatat produknya Karena ini Brand lokal Saya masih Dukung sih guys Untuk Lebih baik Untuk Untuk ini ya Untuk apa Atas Cardigo ini guys Cardio ini ya guys Ya Langsung saja guys Kita Menuju Kesimpulannya Karena Yang saya Kendalanya Jumat 2 Itu di tas Ini ya guys Nah Kita lanjut Ke video Selanjutnya Ya guys Oke guys Sekarang Kita Menuju Kesimpulan Untuk Cardio Ini Tas Cardio Yang saya Beli Dan harga 29.000 Di Lazada Waktu Promo Nah Menurut saya Tas ini Bagaimana Untuk pendapat Saya Pribadi Untuk Tas ini Bagus Bagus Dan tampilannya Juga Premium Kelihatan Anti Air Gini Ya guys Nah Untuk Tasnya Pun Bagus Nah Cuma Untuk Kekurangannya Ini Disini Tadi Nah Ini Jahitannya Kurang Kuat Dan Endura Satunya Sendiri Juga Ini Pularnya Ini Dia Juga Sudah Lepas Nah Ini Padahal Baru Satu Bulan Saya Pakai Untuk Tas Ini Nah Ini Nanti Saya Akan Benerin Apa Saya Buang Saya Nggak Tahu Nanti Akan Saya Tanya Dulu Ketukang Tas Berapa Untuk Biaya Menjahit Tas Ini Kalau Murah Sih Mending Saya Jahit Lagi Karena Bahannya Masih Bagus Semua Tapi Kalau Harganya Sama Dengan Tas Ini Mending Saya Belaus Jahit Dan Saya Beli Baru Dan Coba Untuk Lain Lain Nah Untuk Yang Kedua Tadi Untuk Noda Noda Ini Susah Ilang Seharusnya Kalau Kita Tahu Kena Debu Itu Nah Kita Langsung Gosok Langsung Telap Dengan Air Gak Menempel Sepertinya Nah Ini Seperti Itu Nah Untuk Salah Saya Untuk Produk Dari Gardio Ini Mohon Untuk Di Bagian Pocok Sini Dan Bagian Jahitan Sini Tadi Tertama Ya Guys Ini Tadi Yang Udah Ada Benang Yang Keluar Disini Sudah Putus Satu Sih Disini Tadi Ya Guys Nah Ini Lebih Diketatkan Lagi Atau Dikuatkan Lagi Untuk Jahitannya Menurut Saya Sudah Bagus Untuk Jahitannya Sendiri Disini Kurang Kuat Untuk Ini Makin Lebar Kelihatan Karena Jahitannya Udah Pusat Semua Nah Itu Untuk Pesan Saya Dari Gardio Ini Saya Bukan Jatuhkan Untuk Produk Gardio Ini Karena Saya Besar Untuk Pengalaman Pribadi Saya Dan Saya Tidak Dibayar Sama Gardio Karena Saya Beli Pribadi Untuk Masukkan Untuk Produk Gardio Semoga Lebih Baik Lagi Agar Daya Tanya Sini Sini Sama Sini Kencang Nah Kebelakangan Sini Kalau Bisa Ditambahin Anti Air Juga Seperti Yang Di Depan Ini Selera Kalian Ini Saya Dapat Di Play Mungkin Atau Kurang Beruntung Menurut Saya Karena Ini Tidak Semuanya Kalau Tengah Kendala Sepertinya Ini Mungkin Terjadi Di Saya Tapi Kalau Ada Teman Yang Sudah Pakai Ini Dan Kendalanya Sama Berarti Dia Memang Lemah Dijahitan Dan Dijahitan Sini Nah Itu Dulu Saya Share Untuk Pengalaman Pemakaian Tas Harga 29.000 Merah Gario Ini Sebulan Saya Pakai Sudah 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 Seperti Nah Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Apabila Ada Salah Saya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Pertanyaan Segera Atau Langsung Cet Di Kolom Komentari Nah Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys